Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri dan membuka Pesta Kesenian Bali yang ke-46 di Denpasar Bali Sabtu sore kemarin. AHM mengajak masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia agar semakin unggul menuju Indonesia emas. Pembukaan diawali dengan gelaran para debu daya yang menampilkan kesenian khas dari sembilan kabupaten kota yang ada di Bali. Pesta Kesenian Bali tahun ini akan menghadirkan lebih dari 13.000 seniman dari Bali hingga luar negeri seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Hong Kong, Ukraina, Malaysia, Tiongkok, India, dan juga Taiwan. Pesta yang digelar selama satu bulan penuh ini akan menampilkan karya para seniman yang dipusatkan di Taman Budaya Arts Center seperti di tahun sebelumnya. Pema yang diangkat pada bukan saya ulangi pesta kesenian Bali tahun ini adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia Bali termasuk juga sumber daya manusia Indonesia yang semakin unggul. Menuju Indonesia emas 1945 kita harus punya nasionalisme, patriotisme, jiwa untuk bisa unggul. Dan tentunya kalau dulu kita menghadapi kolonialisme, ke depan kita menghadapi tantangan-tantangan baru awal 2021. Termasuk bagaimana kita bisa mengenai...